Menuju Seribu Rumah Gadang Kesempatan kali ini Minang Baguro Mendunia berkunjung ke Kabupaten Solo Selatan dari Kota Padang Dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat ditempuh lebih kurang selama 4 jam dengan jarak tempuh 134,17 km Namun tak ada salahnya kita mampir terlebih dahulu di kawasan Lubuk Paraku masih di daerah pinggiran Kota Padang Di sini terdapat bangunan peninggalan Belanda berupa dam untuk mengalirkan air yang biasa disebut lori oleh masyarakat Bangunan ini sangat kokoh sekali sehingga cocok untuk dijadikan tempat berfoto Untuk menuju Solo Selatan sudah dipastikan kita akan melewati Taman Hutan Raya Bohata Yang menawarkan keasrian alam sekitar Tak berapa lama setelah itu kita juga akan melewati jalan ikonik bagi masyarakat Sumatera Barat Ya jalan yang berliku dan memiliki tanjakan tajam Setinjau Lawi kita akan melewatinya sebelum memasuki perbatasan Kabupaten Solo dengan Kota Padang Di daerah Lubuk Salasya kita akan berbelok ke kanan untuk menuju Kabupaten Solo Selatan Sepanjang jalan masih di Kabupaten Solo kita akan disuguhkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk Perkebunan teh yang asri membuat kita dapat melupakan sejenak rutinitas yang membosankan Rasanya terlalu enggan untuk berlalu cepat dari daerah ini Sepanjang jalan kita juga akan menyusuri pinggiran danau kembar Danau diateh dan danau di bawah Pinggiran danau diateh tak kalah hebatnya menawarkan pemandangan yang luar biasa sempurna Sebagai bentuk kekuasaan Tuhan pada umatnya Danau yang tenang membuat kita seperti terhipnotis dengan suasana kedamaian yang luar biasa Bukit hijau yang membentang juga membuat kita terlena pada kekuasaannya Jam dari Danau Kembar Kita akan berada di perbatasan Kabupaten Solo Selatan Gerbang yang indah dengan ukiran keemasan Serta gonjong rumah gadang menyambut kita Seakan-akan kita adalah tamu agung di Kabupaten yang terkenal dengan Sarantau Sasurambinya ini Tak berapa lama kita jangan sampai melewatkan sebuah istana yang indah di Solo Selatan ini Istana Rajo Balun adalah salah satu bangunan istana yang masih terjaga dan kokoh berdiri Di daerah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu Yang merupakan wilayah Solo Selatan sekarang Pada zaman dahulu di Minangkabau terdapat juga Kerajaan Sungai Pagu Kerajaan Sungai Pagu adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad 16 di daerah Solo Selatan sekarang Lengkapnya nama kerajaan ini adalah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu Tuanku Rajo Bagindo Balun adalah salah satu dari empat raja di Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu Yang berwenang menangani urusan adat, ekonomi dan menguasai tambo alam Nah saatnya kita mengunjungi kawasan Seribu Rumah Gadang Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah nama objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena wilayah ini terdapat banyak rumah gadang Rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran Pada tahun 2017, kawasan ini dinombatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia Pada tahun 2017, kawasan ini adalah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu Pada tahun 2017, kawasan ini adalah Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu Setelah berkunjung ke kawasan Seribu Rumah Gadang Jangan lewatkan untuk mampir sejenak di Menara Songket Yang memiliki ketinggian 32 meter Menara yang baru dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Solo Selatan ini Sebagai salah satu alternatif objek wisata budaya di Kabupaten Solo Selatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!